Pertama, memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru Nataru 2023-2024, jumlah penumpang kapal di Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, diperediksi meningkat 15 hingga 20 persen. PT Dharma Lautan Utama telah mempersiapkan diri menyambut lonjakan penumpang tersebut. Kepala PT Dharma Lautan Utama Cabang Sampit, Hendrik Sugiharto akhir pekan lalu mengatakan, pada hari normal jumlah penumpang setiap kali berangkat hanya sekitar 300 orang. Pada masa libur Nataru, diperkirakan menjadi 500 penumpang lebih. Selain menyiapkan armada kapal, berdasarkan hasil rapat kerja nasional menyambut libur Nataru, pihaknya juga menyiapkan sumber daya manusia. Melihat anomali libur ini juga cukup panjang ya, bertempatan dengan peliburan anak sekolah. Kami memprediksi kurang lebih sekitar 15-20 persen dari hari normal, dengan muatan kapasitas normal yang rata-rata mungkin 300-350 pelanggan kami. Mungkin kalau 20 persennya ya mencapai sekirang 500-an ya, sesuai prediksi kami. Karena memang ini momennya juga cukup panjang, harapan kami masyarakat kalteng yang melalui jalur sampit bisa memanfaatkan liburan akhir tahun. Ada beberapa hal yang menjadi kesiapan kami, diantaranya adalah kesiapan SDM, sumber daya manusia, tentunya para karyawan dari Darma Lautan, baik itu di darat maupun di kapal, terus kesiapan armada kami yang akan kami gunakan. PT Darma Lautan Utama Cabang Sampit mengoperasikan dua kapal di Pelabuhan Sampit, yakni KM Kirana I dan KM Kirana III, dengan tujuan Surabaya dan Semarang. Selama momen libur Nataru, untuk tujuan Surabaya akan dilakukan enam keberangkatan, sedangkan Semarang dua kali keberangkatan. Karena cukup banyak pekerja di Kota Waringin Timur dan Kalimantan Tengah berasal dari Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. PT Darma Lautan Utama Cabang Sampit sudah membuka lintasan sampit tujuan Indonesia Timur dan menawarkan transportasi lanjutan menuju Labuan Bajo, Maumere, Ende, bahkan Rencang Kupang. Dari Sampit, Tririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.